Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel saya Ano Yulian Nah untuk wisata kali ini saya ke Surya Yudapak lagi Ini adalah wisata Surya Yudapak yang ada di Banjarnegara Saya sering kesini karena saya sering di sartre rombongan Atau saya sering bawa rombongan kesini Jadi saya sering sekali bikin video di Surya Yudapak Biasanya untuk yang sering kesini itu yang bawa anak-anak ya teman-teman Karena disini itu kolam renangnya sangat luas Jadi untuk anak-anak itu sangat suka sekali disini Oke saya cari parkiran dulu ini Surya Yudapak Ini kolam renang yang ada di wisata Surya Yudapak Banjarnegara Dan untuk kolam renangnya disini itu sangat luas Ini ada Historia Cafe Surya Yudapak Sehingga kalian pengen beli makan dan minum Nah ini adalah kolam ombak Atau kolam tsunami di Surya Yudapak Biasanya anak-anak itu sangat senang disini Karena disini itu seperti di pantai Karena ada ombaknya Wisata Surya Yudapak ini setiap beli pengunjungnya sangat ramai teman-teman Apalagi di musim-musim lebaran disini itu sangat penuh atau rame sekali pengunjungnya Nah kira-kira seperti ini Suasana yang ada di Surya Yudapak Banjarnegara Di wisata Surya Yudapak ini Jika kalian cuma jalan-jalan Dan tidak menikmati Untuk kolam renangnya Kalian cuma bayar parkir di depan saja Jadi sangat murah sekali Cukup bayar parkir Kalian sudah bisa jalan-jalan Di seputaran lokasi wisata ini Tapi kalau untuk masuk ke kolam renangnya Atau kalian pengen berenang Itu ada tiketnya lagi Dan itu adalah jembatan baru Yang menuju ke wisata Surya Yudapak 2 Jembatan itu melewati sungai Nah jika kalian pengen bermalam disini Atau menginap di wisata ini Disini juga tersedia hotelnya Namanya Surya Yudapak Hotel Nah untuk hotelnya sendiri disini itu cukup besar teman-teman Wisata Surya Yudapak ini memang sangat luas teman-teman Selain ada kolam renang Ada hotel Ada tempat manasi gaji Ada kafe Ada karaoke Dan ada juga wisata yang terbaru Namanya wisata Surya Yudapak 2 Tempatnya ada di sebelah sungai Dan untuk menuju wisata Surya Yudapak 2 Kalian bisa keluar dari sini Terus menuju ke Jelus Rulingmas Nanti disana ada papan nama wisata Surya Yudapak 2 Atau kalau dari sini bisa juga lewat jembatan kantung yang baru Oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mulai jalan sambil lihat-lihat situasi yang ada disini selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kamar atau tempat karaoke yang ada di wisata Sukayudapak Banjarnegara ini kafenya sana masuk ke dalam kafenya juga cukup luas disini oke kita lanjut jalan lagi oke ini saya keluar dan memasuki tempat lainnya disini rame sekali pengunjungnya ini parkiran hampir penuh banyak sekali bus bus nah kita lihat disini dulu untuk disini tutup teman 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 ini lorongan ini masuk ada tempat permainan anak tapi disini tutup jadi kita lihat lainnya lagi nah ini kan ramai sekali disini nah ini kan ramai sekali disini pengunjungnya ini saya sudah ada di tempat manasih ini saya sudah ada di tempat manasih gaji ini makom ibrahim dan itu ada sebuah kabah nah untuk main sampai disini pun kalian cuma bayar parkir di depan saja teman teman jadi untuk wisata Sukayudapak ini memang sangat luas dan murah sekali ini yang menyerupai kabahnya dan ini hewan onta ya pokoknya disini tuh mirip di Mekah ya teman teman cuma mirip karena ini memang tempatnya untuk manasih gaji atau untuk latihan manasih gaji ini adalah terowongan Mina nah nanti kalau kalian masuk ke dalam itu akan tembus ke parkiran sampai disini dulu jalan-jalan kita hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati